Halo teman-teman semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya memasak gulai daging kambing Campur nangka Ini rasanya lezat, gurih Cocok sekali buat menu makan siang Nah apa saja bahannya, gimana cara masaknya Simak terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like Subscribe, share dan komen Oke, terima kasih Dan ini bahan-bahan Yang sudah saya persiapkan Ini ada daging kambing Sudah saya rebus ya Ini biar cepat, jadi saya rebus duluan Kemudian ini ada nangka Ini sudah direbus juga Kemudian ini bumbunya Ini ada bawang bombay, bawang putih Jahe, kunyit Ketumbar, kemiri Lengkuas dan cabai merah Ini bumbunya mau dihaluskan ya Boleh ditumbuk, boleh juga di blender Kemudian ini ada santan Santannya kurang lebih 400 ml Kemudian ini ada bumbu tambahannya Ada kayu manis Serai yang sudah dikeprek Asam jawa Daun jeruk Kemudian ada gula, garam Dan penyedap rasa Ajinomoto Kemudian ini ada minyak goreng Kita pakai secukupnya Ini untuk menumis ya Nah kita langsung aja memasak Dan ini sudah saya panaskan panci Kemudian saya tuangkan minyak goreng secukupnya Setelah minyaknya panas Saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Ini tadi waktu menghaluskan bumbunya ini Tidak direkam ya teman-teman Nah kita masukkan bumbunya Tambahkan juga serai Daun jeruk dan juga kayu manis Kita tumis sampai aromanya harum Dan ini saya tambahkan air sedikit ya Ini choppernya bekas ngeblender bumbu tadi Saya tambahkan air Kemudian kita masak sampai mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Kemudian kita masukkan daging kambing Ini daging kambingnya sudah matang ya Sudah direbus tadi Kemudian kita masukkan santan Setelah dimasukkan santan Kita masukkan bumbu halusnya Garam, gula, penyedap rasa Ajinomoto Dan juga asam Kita masak sampai mendidih ya Sambil sesekali diaduk Dan ini teman-teman sudah mendidih Seperti ini Kita masukkan nangkanya Ini nangkanya juga sudah matang ya Sudah empuk Saya beli instan ya Satu kalengnya ini 7 real Jadi kita tidak repot lagi untuk merebus nangkanya Karena memang sudah matang Kita aduk-aduk ya Sambil dimasak lagi ya teman-teman Sampai benar-benar matang Dan ini sudah matang ya Kita aduk-aduk sebentar Sambil dicicip rasanya Mungkin ada yang kurang Setelah dirasa cukup Matikan api kompornya Lalu siap untuk dihidangkan Nah inilah teman-teman Masakan saya kali ini Gulai daging kambing Campur nangka Semoga resep ini Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan saya mohon maaf Bila ada salah kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax